Seorang perempuan asal kota Mataram, Nusa Tenggara Barat berhasil mengungkap kasus pencurian identitas dan penipuan karena terdapat akun di aplikasi kencan yang menggunakan identitasnya. Usut punya usut diketahui rupanya pelaku yang berusaha menipu para lelaki itu adalah temannya sendiri yang mengaku menjadi perempuan. Dikutip dari Kompas TV diketahui saat penangkapan pelaku sedang bersama dengan seorang korban di dalam kamar indekosnya. Pelaku mengaku pada polisi bahwa dirinya mengaku menjadi perempuan untuk dapat memberikan jasa pijat kepada laki-laki. Pelaku pun selalu menutupi wajahnya saat bertemu langsung dengan para korban dan tak pernah mau bertemu di tempat terang. Pelaku menjelaskan bahwa modus dari penipuan tersebut adalah untuk meraup uang dari para korban. Pria yang menyamar jadi perempuan itu juga mengaku telah menjalani aksi penipuan tersebut selama 3 bulan. Bukan hanya satu orang, pelaku ternyata berhasil memperdayai 40 laki-laki. Polisi menjelaskan, untuk sementara pelaku dijerat dengan pasal UU ITE karena menggunakan identitas palsu di media sosial serta mencemarkan nama baik pemilik identitas sebenarnya. Sedangkan para lelaki yang menjadi korban penipuan belum ada yang melapor kepada pihak kepolisian. Terima kasih telah menonton! Polisi menjelaskan, di Facebook menjelaskan jalan. Nah disana dia mulai curiga. Sehingga sampai sesuatu ketika dia melihat di sebuah aplikasi micet namanya, apa, profilnya dia terpapak disana. Memang antara pelaku sama korban saling kenal, karena bekas teman SMP. Bekas teman SMP. Dan pelaku pun juga menyampaikan menggunakan profil temannya itu tidak ada modus lain. Mohon maaf, tidak ada modip lain. selain hanya menggunakan foto tersebut untuk menarik perhatian dari laki-laki yang lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!